hai oke guys kembali lagi bersama aku Bang Joe dan di video kali ini kita akan mengisahkan tentang perjalanan telur popuri jadi di Harvest Moon ini kita ada scene ya gimana pagi-pagi sekali kita tuh dikasih telur di popuri nah ini setelah kita keluar dari rumah kita langsung disamperin nih sama si popuri dan kita dan poprinya itu langsung berkata hello Oke kita samperin aja ya ayam kami begak namanya em kami begak bertelur tadi pagi telurnya tolong rawatlah dengan baik kita mendapatkan telur dari krim dan inilah dia nah keterangannya adalah telur popuri dapat dari popuri dia bilang agar kau merawat dengan baik ingat dirawat dengan baik nggak boleh dijual apalagi dimakan langsung saja nih kita tetaskan ya kita bawa ke kandang ayam ya kandang ayamnya kita langsung tetaskan telurnya Oke kita sudah berada di dalam nah ini kita tetaskan kita taruh di atas tempat penetasan dan setelah itu kita tunggu beberapa hari dan ini akan saya sekip ya biar nggak lama-lama nanti kalau kita nunggu lima hari kan kelamaan dan pasti hari ini lahirnya ya bisa dilihat ini sudah hari kelahiran dari telur popuri kita disuruh kasih nama ya untuk telur ini telurnya menetas dia perlu nama kita kasih namanya popuri saja kan yang ngasih popuri terkasih sesuai nama dia aja ya kita kasih popuri Oke keluarga ku jadi lebih besar kerjanya ku akan lebih keras Oke siap dan setelah kita menetas ini popuri akan kembali menghampiri kita kaget kalau popuri kembali ia akan melihat ayamnya belum sih jadi harus ditunggu agar besar dulu ya ditunggu dulu agar ayamnya ini besar Nah itu dia ada ayamnya berwarna kuning eh kita coba akan tunjukkan aja nih ke popuri bahwa ayamnya telah lahir kita beri nama popuri kita langsung bawa aja ke rumah popurinya Oke dan kita sudah sampai Oh lucu sekali iya ini namanya popuri loh sama seperti namu besti hahaha oke dan next kita skip lagi ya Oke jadi ini setelah di skip ini popuri akan datang untuk melihat ayamnya yang kecil itu Oke next di scene selanjutnya kita keluar rumah dan di depan rumah itu langsung ada popuri dia akan melihat ayam kita yang kemarin menetas itu ya Nah ini dia datang Halo Oke kita langsung samperin kupikir sudah waktunya telurnya kuberikan menetas ya kita menganggukkan kepala itu sudah kau kau beri nama Oh sudah namanya seperti kamu kau menamakannya popuri makasih sampai ketemu Oh pasti sampai ketemu jadi seperti itulah dan setelah ya pergi ini kebetulan dan juga pas harinya lomba ayam ya Nah lomba kita cari dulu popuri nya ini adalah ayam popuri ya oke setelah itu langsung saja kita bawa ke perlombaannya ini adalah perlombaannya guys ini adalah perlombaan ayamnya ini kakaknya sendiri nih sebagai jurinya ya apakah kau mengikuti festival ayam Iya benar ini akan kubawa ayammu Oh siap nah ini dia popuri kita akan melawan the hand terlebih dahulu namanya ya lumayan sangat CD the hand hahaha semoga saja kita menang dalam pertandingan pertama ini guys ya 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 sirik ini pertama-tama akan menjelaskan bagaimana kita mengontrol ayam kita dan kita harus mendengarkan ini sampai selesai ya sebenarnya cukup mudah sih kita hanya menekan tombol ek dan kita arahkan ke arah yang benar karena kalau arahnya salah ya ayamnya akan keluar arena gitu tipu pemburu ini akan keluar arena seperti ini jadi kita harus bener-bener mengarahkannya dengan benar akan mempermudah kita juga sih kalahkan si the hand mulai ayo kabruk-kabruk-kabruk kalah dia guys kita menangi pemenangnya adalah popuri oke dan pertandingan selanjutnya dan kita bisa melihat di pertandingan selanjutnya popuri akan melawan poster nah oke yang kedua siap langsung mulai eh ajar dia kemana kau weh ini sulit sekali eh langsung kita tergesa Bro enggak bisa Oh tidak bisa ayo terus 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 kabruk lagi Oh mati kau kebalik 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 yang luar terlebih dahulu si poster kita memenangkan pertandingannya guys oke pertandingan ketiga siapa nih yang akan kita lawan yang kita lawan yang kita lawan adalah medok Wow langsung saja gas kita gas ah tuh makan tuh medok kok masih berani dia dek lah kalah kau dek dek afk dia so rendi ya pemenangnya adalah popuri Oke siap dan begitulah akhirnya kita menang ya ini si popuri ini dan selanjutnya kita akan diberikan selamat nih kepada wali kota sama Ari mereka berdua sudah siap selamat untukmu kemenangan besar Oke terima kasih ya Bang ya kita lihat besar hari ini itu ayam yang sangat ceria ya tentu saja di popuri ini sangat ceria ya guys ya oke dan langsung kita skip saja ke selanjutnya di scene selanjutnya ini ayam dari popuri ya ini akan mendapatkan emas ayam apa telur emas Oke langsung saja kita ke kandangnya ini dia telurnya yang berwarna emas ini telurnya si popuri ini juga kita akan tetaskan ya biar dia beranak pinak di dari kemanangan kemarin warna emas tuh ya for your information itu yang emas itu hanya satu ini kenapa kok bisa banyak ya karena semua ayamku ini menang pertandingan ayam semua gitu loh Oke kita taruh di tempatnya kita tunggu keesokan harinya dan telurnya sudah menetas perlu diberi nama kita akan kasih nama dia siapa ya sepertinya sih kita kasih nama dia si Hero saja ya bro Hero ini nama yang cocok untuk anaknya popuri oke dan mungkin sekian dulu video saya kali ini jadi itu telurnya berasal dari puri kita rawat kita besarkan kita ikutkan pertandingan ayam sampai menetas mendapatkan telur emas sampai telur emasnya itu menetas Oke jadi sepertinya sudah selesai ya jadi seperti itu ya alur ceritanya ya pertama kita kita mendapatkan telur dari puri kita rawat dengan baik sampai si telurnya itu menetas setelah menetas itu kita besarkan ayamnya telah ayamnya besar kita masukkan kita masukkan ke lomba adu ayam telah lomba adu ayamnya menang nah mendapatkan telur emas dan telur emasnya juga kita tetaskan dan kita beri nama hero ya si anaknya tadi oke dan mungkin sekian dulu video dari saya kali ini maaf jika ada salah-salah kata-kata dan dari saya see you Terima kasih telah menonton!